Pasca anjoknya kereta api lodaya di kawasan Lebak Jero Kabupaten Bandung Pemirsa Stasiun Bandung mengalami penumpukan penumpang dan sejumlah keberangkatan pun terpaksa ditunda Kereta api lodaya tambahan dengan rute Solo Balapan menuju Bandung mengalami anjlok di kawasan Lebak Jero Kabupaten Bandung Rabu Malam Ada sekitar 95 penumpang dan 3 orang anak di dalam gerbong tambahan tersebut Akibat kejadian tersebut, sejumlah pemberangkatan terpaksa ditunda dan mengakibatkan terjadinya penumpukan di Stasiun Bandung Pihak PT Kereta Api Daub 2 Bandung berupaya untuk mengalihkan jalur selatan menuju jalur utara Dikarenakan petugas masih menjalani proses evakuasi gerbong yang anjlok Selanjutnya, selanjutnya, kami pertama kali menerima laporan dari Masinis KA Dua Daya Tambahan Relasi Solo Balapan Stasiun Bandung bahwa KA tersebut mengalami anjlok 1A pada peta antara Lebak Jero dan Nagring Atas sejumlah tersebut, kami dari PT KM mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan antisipasi dari kami, pada saat itu kami langsung menerimkan NR atau kereta menolong Selain itu, Stasiun Bandung pun mengalami keterlambatan jadwal keberangkatan kereta Banyak penumpang yang menunggu di Stasiun Bandung akibat anjloknya kereta lodaya tersebut Hingga Rabu tengah malam, petugas DOP 2 Bandung masih berupaya untuk mengevakuasi gerbong kereta lodaya yang anjlok di kawasan Lebak Jero, Kabupaten Bandung Yuwana Kurniawan, Bandung TV